Intro Jadi selanjutnya kita ke daerah Yusuf Singadekane Ini sebuah warung kopi Di sana Beran informasi Selain warung kopi juga warung kopi plus plus Karena menyediakan wanita untuk Bisa dibawa masuk ke dalam kamar Karena di sana ada kamar-kamar sekat-sekatnya Ketika datang ini teman banyak perempuannya Mereka semua sedang duduk Alasanya menunggu tamu untuk kopi Dan juga ada laki-laki di sana Tapi dibilang itu adalah anak dari pemilik warung Yang sedang acara ulang tahun Pak Ini siapa ini? Ini dulu sini Perusahaan gak? Perusahaan gak? Perusahaan gak? Setiap ke Ecklap Ulang tahun! Ulang tahun! Munah itu! Uh賽äh! Ulang tahun! Ulang tahun! eki kenapa nama kamu anak buah kamu kalau nih jadi apa Hai kenapa kenapa makin baju kau kain Hai iyo apa gawe apa di sini ngomong kopi kita tanya dia nggak ngaku tapi memang sana kopi plus-bos tapi kita tidak menemukan bukti ada penuju untuk menerang ke sana emang kita temukan sekat-sekat kamar itu kamar untuk anaknya dah ini di sini ngapain di sini acara lo tau bukan ini ini pegawai kan tugasnya boh kopi kopi nian itu berapa itu itu berapa ngamak-ngamak bukan sama buat ngamak bisa kan tapi ngamak dapat mau coba eh enggak bisa kan dapat kita berimbauan memang memang benar tidak ada plus-plus di sana saya terimbau tidak melakukan hal-hal yang begitu tidak melakukan pelanggaran hukum dan tutup warungnya karena sudah malam juga malam ya tutup layo lo ya Satres Krim Polres Kabupaten Malang bersiap melakukan penangkapan tersangka kasus penjambretan di daerah Turen Kabupaten Malang dan kami di lapangan sudah mengidentifikasi pelaku dan melakukan pembuntutan dan kami sekarang terbagi menjadi dua tim yang akan melakukan penerbangan secara berkata-kata ya mas ya ya mau izin dilakukan untuk TU kita sekarang lagi nyata-nyata ini posisi tetap seperti yang tadi betul dan di posisi tubuhkan karung-karung barang-barang tempat itu pakai garangan jim sepatu kentang baju abu-abu dan tau tau sabu-abu ya siap dan itu ketika kita temui di pinggir jalan sedang bongkar-bongkar barang bekas itu kita sergap namun demikian pelaku sempat melancat pagar petugas yang di TKP berusaha melumpuhkan pelaku dengan mendonkan mentalnya dulu dengan tembahan peringatan ketika petugas berhasil mengamalkan pelaku penyambaran petugas berhasil menemukan sebuah golok yang digugas telah digunakan untuk melakukan pejabatan penyadaran Selanjutnya, barang bukti dan pelaku dibawa ke Pores Malang Untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut Kamu nanti setelah kita periksa, kita tunjukkan ke seksi-seksi Kamu baru bercuma, sekarang akan cek kamu buka Temanmu siapa, berapa kali, enak kamu nanti Eh berapa kali? Hah? Sekali itu yang dituran atau di gedalgi? Dituran gedalgi sekali, dituran sekali gitu Nah kan, nanti kamu banyak Kepada tersangka, tersangka telah melakukan penjurian dengan kekerasan Pasalnya adalah 365 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara Terima kasih Sub indo by broth3rmax